Capacity untuk pengimplementasian program sangat lemah, tidak implementatif, sehingga kasus-kasus ini muncul. Ketika baru ada wacana tentang badai besar di Banten, muncul statement seorang peneliti BRIN, akan terjadi badai ekstrim di Banten, apa kewenangannya, walaupun saya tahu Ristekdin melakukan studi early warning system dengan bantuan Jerman, data-data itu kuat kita, tapi yang berhak menyampaikan itu ke publik adalah BMKG. Sekarang kita dikejutkan lagi, seorang periset memberikan segempok data, semundal data APBN yang bersifat rahasia, detail, kepada wartawan, itu apakah terkendali atau tidak dokumen seperti itu. Jadi tidak heran kalau BPK menemukan persoalan anggaran infrastruktur tahun 2022 di BRIN. Kita tidak heran Ombudsman menemukan beberapa persoalan terkait SDM di BRIN. Banyak sekali permasalahan di BRIN ini. Jadi cita-cita kita ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan lembaga riset, ternyata yang muncul adalah konsolidasi kelembagaan TOK. Di dalamnya konsolidasi anggaran, konsolidasi program, tidak jalan. Anggaran BRIN yang kita harapkan menjadi sekitar 24 triliun, adanya kurang lebih 6-7 triliun. Padahal semua lembaga sudah melebur. Saya masih ingat ketika Bapak Profesor Nasir hadir di Panjabrin, menyatakan beliau, ini pembentukan BRIN membuarkan batan lapan itu tidak betul, salah itu. Harusnya tidak dengan PPRES, kalau maupun dengan PERPU. Karena dua lembaga itu kan dasarnya undang-undang, dibubarkan hanya dengan PERPRES. Jadi pimpinan, saya menganggap pimpinan BRIN yang ada sekarang ini tidak bisa mengkonsolidasikan BRIN. Karena saya mengusulkan, sepakat dengan Bapak Wakil Ketua Pimpinan yang sangat ganteng ini, saya setuju, saya juga mengusulkan agar diganti saja pimpinan yang ada sekarang. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!